Salam sejahtera dalam kasih Kristus, sahabat gembala, GKI, dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan hari ini kami mau memulai dan menjalannya di dalam sabda Tuhan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon hikmat roh kudusmu untuk dapat mengingat lagi firman Tuhan di dalam hidup kami dan juga melangkah bersamamu dengan bekal sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu, kami mohon bimbingan. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara ada seorang ibu yang berniat mengajari anaknya berjalan. Anak ini masih kecil, masih batita. Dan cara mengajari anak-anak itu berjalan dengan bermain. Begitu asik sekali cara ibu ini. Dia meletakkan anaknya di depannya, lalu ibu ini mundur sekitar satu setengah meter ke belakang dan di hadapan anak itu dengan berjarak, dia mengatakan, ayo nak datang kepada ibu sekarang juga. Dengan sangat asik, dengan suasana bermain, ibu itu mencoba mengajak anak itu berdiri, lalu berjalan ke arahnya, menghampirinya. Anak itu pun berdiri, bapak ibu dan saudara-saudara, dan mencoba berjalan langkah demi langkah. Anak itu dengan ceria berjalan ke arah ibunya. Tetapi satu dua langkah dalam perjalanan itu, langkahnya mulai goyah. Karena anak itu baru bisa belajar berjalan. Satu dua langkah kemudian, ketika langkahnya mulai goyah, akhirnya anak itu terjatuh. Dia menangis, dia marah-marah. Yang tadinya permainan itu begitu asik, berubah menjadi merasakan sakit, merasakan kemarahan, dan tidak ada asik-asiknya lagi dalam hidup. Bapak ibu dan saudara-saudara, ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Berjalan asik-asik saja. Enjoy. Tetapi, di tengah-tengahnya, seringkali kita merasakan tiba-tiba kita terjatuh. Tiba-tiba kita mengalami nasib yang malang. Tiba-tiba rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita merasakan sakit. Lalu kita merasakan beban yang berat. Dan hidup yang asik itu, tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Menjadi sakit. Lalu kita melihat kehadapan kita yang adalah Tuhan, yang menjanjikan kepada kita, hidup yang senang, hidup yang damai. Tetapi kok malah begini. Lalu kita berkata, Tuhan hidup jangan sebercanda itulah. Kita merasa Tuhan sedang bercanda dengan kita. Tidak serius dengan kita. Karena kita kecewa, apa yang kita alami dalam hidup, tidak sesuai dengan janji-janji yang kita baca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saya membaca Alkitab dengan bebas, saya mengingat sebuah perkataan Yesus kepada muridnya demikian. Apa yang ku berbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi nanti, engkau akan mengertinya kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah sebercanda itu dengan kita. Tuhan tidak pernah mempermainkan hidup kita. Bahkan Tuhan menginginkan hidup kita dijalani dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Hanya saja kita punya keterbatasan dalam melihat kehidupan kita secara utuh. Barangkali kita hanya melihat ketika kita sakit saja. Dan rasa sakit itu yang kita rasakan semata-mata. Tapi kita belum bisa melihat dari sudut yang lain. Maka, saudara-saudara, ketika kita mengalami masa yang berat, ketika kita terjatuh, jangan buru-buru kecewa dengan Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi kita. Hanya saja kita belum bisa melihatnya saat itu. Maka Tuhan membekali kita dengan satu hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu waktu. Waktu yang Tuhan berikan membuat kita bisa melihat melalui proses bertahap demi bertahap. Waktu yang Tuhan berikan untuk tetap menjalani hidup ini, Tuhan berikan supaya kita bisa mengerti perlahan. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan mengajak kita untuk sedikit mundur melihat peristiwa yang kejatuhan yang kita alami. Dari situ, kita melihat bahwa hidup kita sebenarnya bukan dirancangkan Tuhan untuk celaka, bukan dirancangkan Tuhan untuk jatuh. Barangkali Tuhan sedang mengajari kita untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan dengan kuat, membuat kaki kita lebih teguh. Barangkali Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih siap. Dan banyak hal lagi yang belum kita bisa lihat. Maka waktu yang Tuhan berikan, marilah kita syukuri dan jalani. Pada saat nantinya, kita dikarunyai Tuhan, sebuah kesempatan, peristiwa, di mana kita bisa melihat rancangan Tuhan yang baik itu. Senantiasa sabarlah dan gantungkanlah pengharapan kita kepada janji Tuhan yang baik. Tuhan sedang membuat hidup kita bisa dijalani dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan bersama dengan saudara di mana pun berada untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau pada saat ini jemaatmu, umatmu sedang mengalami hal yang berat, sedang mengalami peristiwa yang tidak diharapkan, mungkin berat untuk melangkah pada hari ini. Tetapi Tuhan, kami mengingat janji Tuhan, kami mengingat pribadi Tuhan yang kami kenal tidak pernah mau mencelakai kami, tidak pernah sekali-kali ingin membuat kami sengaja celaka. Kami percaya Tuhan pada Engkau yang mengasihi kami dan mencintai kami dengan sungguh. Maka Tuhan, kami mau serahkan hidup kami setiap hal yang kami alami di dalam terang hikmat Tuhan supaya kami melihat rancangan Tuhan yang baik. Tuntunlah kami ya Tuhan waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan agar kami melihat rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan Sosera dalam kesempatan berikutnya. Tuhan menyertai hari-hari kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan Sosera